Intro Kita menenggalkan waktu pribadi kita dengan Tuhan Kita menenggalkan waktu hening kita, waktu teduh kita dengan Tuhan Karena apa? Hari-hari ini kita jauh lebih membutuhkan Tuhan Daripada waktu-waktu yang lalu Dan inilah kesempatan dan waktunya bagi setiap kita Mungkin beberapa saat yang lalu Bapak Ibu Saudara sudah mendengar Dan juga turut berduka atas perpulangnya Om Yaakob Nahguai Seorang Mbak Tuhan Senior daripada GBI Saya belajar sekali dari ketatangan beliau Terutama ketika menyampaikan pesan akhir jaman Menampaikan karunia roh kudus Menyampaikan banyak pesan-pesan profetik Dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat Hanya karena virus Corona Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus Ketua Sinode pun memberikan Whatsapp Pendeta tidak boleh memberikan tangan dengan jemaatnya Saya baca itu saya kaget Besok saya akan telepon ke Tuhan Sinode Kenapa segitu iman? Artinya apa? Artinya hendaknya kita melanjutkan Peladaan iman dari beliau untuk lebih sungguh Mencari Tuhan Hidup ini bukan untuk main-main Tapi hidup ini sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan Dengan menjadi berkat bagi sesama Kehidupan Yesus Kristus Yang mengalahkan maut dan kematian Kita harus mempercakapkan bukan virus Corona Atau Corona Atau Mercedes Tapi kita percakapkan bahwa ada satu yang bisa menjawab doa Ada satu yang memegari dan mementengi umatnya Adalah Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin hari ini Dan sampai selama lemahnya Terima kasih telah menonton!